Keajaiban alam terjadi di halaman Masjid Agung Luwuk, Palopo, di mana puluhan pohon kurma tumbuh subur, menciptakan pemandangan yang jarang terlihat di luar timur tengah. Meski tanpa buah, fenomena ini menarik perhatian masyarakat Luwuk Raya, khususnya di kota Palopo. Hal yang memukau adalah keberhasilan pohon kurma tumbuh di daerah yang bukan berada di timur tengah, yang dikenal dengan gurun pasir sebagai lingkungan alaminya. Meskipun tidak berbuah, keberadaan pohon kurma ini menjadi daya tarik utama bagi warga setempat dan pengunjung masjid. Warga Luwuk Raya terutama di kota Palopo menunjukkan antusiasme tinggi terhadap fenomena alam ini. Banyak yang memanfaatkan halaman masjid untuk berolahraga seperti jogging dan jalan santai, sambil menikmati keindahan pohon kurma yang menambah pesona masjid tersebut. Salah satu pemuda dari Kabupaten Wajo, Akmal Aksa, merasa kagum melihat keberadaan pohon kurma yang tumbuh subur di halaman masjid agung Luwuk Palopo. Awalnya mengira itu hanya pohon biasa. Akmal terkesan setelah menyadari bahwa ini adalah pohon kurma yang tidak lazim tumbuh di Indonesia. Meskipun tidak bisa berpuas, setidaknya bisa jadi hiasan dan memberikan suasana adem untuk masyarakat yang ada di sini yang berkegiatan. Dan kita tidak lagi jauh-jauh ke timur tengah melihat pohon kurma secara langsung. Dan karena sudah ada di sini, depan masjid agung. Fenomena alam ini tidak hanya menjadi keindahan visual, tetapi juga mengajarkan kita tentang keberagaman dan keajaiban alam yang dapat terjadi di berbagai belahan dunia. Dari jadi hiasan alaman uji agung kan ini juga bisa ditembangkan atau dididayakan bagaimana berbuah seperti yang ada di tempat-tempat lain. Yang misalnya di perkebunan-perkebunan yang kebenarnya bukan tempat asli dari buah kurma dikembangkan supaya bagaimana terbual lagi di sini. Sulfikri mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.